Viral seorang ibu melaporkan mantan suaminya yang petugas Damkar usai diduga melakukan ruda paksa ke anak kandung sendiri. Sep Teddy Niti Disastra menjadi pelaku ruda paksa anak kandungnya yang berusia 5 tahun. Ia adalah seorang petugas Damkar atau anggota penyedia jasa lainnya dan perorangan Dinas Penanggulangan Kebakaran Sektor Ciracas. Aksi bejat ayah kandung tersebut terbongkar usai anak mengeluh sakit di bagian kemaluan. Anak yang masih memakai pampers itu mengeluh di bagian kemaluannya sakit usai pulang dari rumah sang ayah. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI, Satriadi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kasus tersebut. Pasalnya, pelaku masih bebas usai melakukan aksi bejat kepada anak kandung sendiri. Seperti diketahui, aksi ruda paksa itu terbongkar usai sang ibu curiga dengan kondisi anaknya. Ibu korban melakukan visum dan terbukti ada luka gesekan dan kemerahan pada alat kelaminnya. Bahkan, ibu korban membawa sang anak ke dokter spesialis, yang kemudian mengkonfirmasi adanya luka pada bagian dalam kemaluan anaknya. Barang bukti pun masih saya pegang, hasil visum pun sudah ada, ungkapnya. Ibu korban menyebut bahwa mantan suaminya seorang petugas damkar di Jakarta Timur. Usai melaporkan kasus ini ke kepolisian, ia berharap kasus ini mendapat keadilan. Sampai saat ini anak saya sering mengingat kejadian hal buruk itu, ujarnya. Sedangkan, pihak pemadam kebakaran akan mengambil tindakan tegas. Langsung tadi pagi kami panggil yang bersangkutan secara lisan bagaimana ceritanya setelah itu besok kami akan panggil secara undangan resmi cuman kan anggota PJLP sebenarnya bukan PNS, tegasnya kepada wartawan, Kamis, 21 Maret 2024. Meski anak buahnya sedang diproses hukum di Polda Metro, tapi ia masih memegang prinsip asas peraduga tak bersalah. Jika benar atau tidaknya kasus itu, pihaknya Alan memutus kontrak SN karena masih sebagai pegawai kontrak. Karena dia sifatnya hanya honoraria PJLP kalau ASN kan harus punya kekuatan hukum, kalau ini nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Pada prinsipnya kita peraduga tak bersalah pada prinsipnya kan-kan ini sudah ranah Polda, terangnya. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.